Halo, sekarang aku mau bikin jajanan yang pasti disukain banyak orang banget Lempur Bakar Ini isiannya ayam suwir Enak banget, wangi, daunnya itu bener-bener berasa banget Dan gurih dengan isian ayam yang melimpah Mau tau gimana cara bikinnya? Tonton terus videonya sampai habis ya Untuk bahan utamanya yaitu beras ketan Ini aku rendem dulu minimal 2 jam ya Jadi biar lebih gampang nanti dikukusnya Terus kita kukus selama kurang lebih 15 menit Kalau sudah matang gini, ini siapkan di baskom Masukkan beras ketannya ke baskom Masak santan, tambahkan dengan daun salam, daun pandan, garam, gula pasir Kita masak sampai mendidih ya Siram santan panas ke beras ketan yang sudah kita kukus tadi ya Biarkan sampai meresap ke dalam ketannya Sudah meresap kayak gini, terus aku mau kukus lagi Sampai matang Untuk membuat isiannya, direbus dulu dagu-dagu ayam Sebentar aja biar tetap juicy dagingnya Kemudian dinginkan dan suir-suir kayak gini Tumis bumbu halus Tambahkan serai gepek Daun salam dan daun jeruk Tumis hingga harum ya Tambahkan air kaldu Sisa rebusan ayam yang tadi Tambahkan ayam yang sudah suir-suir Garam Gula pasir, cukupnya Tampan instan Masak sebentar aja, terus angkat deh Untuk bungkusnya, ini aku siapkan dulu Dua lembar daun pisang yang sudah diwabek-wabek Kalau bisa kalian jemur dulu biar lebih lentur ya Daunnya Kemudian ambil sekitar 2 sendok makan ketan yang sudah dikukus Kita ratakan Terus tambahkan dengan 1 sendok makan ayam yang sudah kita masak tadi Taruh di tengah-tengah Padatkan ya Kemudian kita gulung daunnya Dan untuk bagian ujungnya Sematkan tusuk gigi Lakukan juga untuk ujung yang satunya ya Ada seperti ini Bisa kalian gunting bagian ujungnya Biar lebih rapi Hasilnya seperti ini Lalu kita panggang di atas teflon Sebentar aja sampai harum Dan warnanya kecoklatan gini ya daunnya Hasilnya kayak gini Bisa dilihat kan Ketannya tuh pulen Dan ayamnya banyak banget melimpah Sekarang aku cobain Bismillahirrahmanirrahim Ini enak banget serius Jadi wangi banget Daunnya itu beneran berasa banget wangi Terus ketannya pulen Dan isian ayamnya tuh gurih Jadi cocok banget Buat cemilan kalian di rumah Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba